Intro Setelah berita tentang komunis Tiongkok membangun kamp konsentrasi di Xinjiang untuk menahan sejumlah besar warga Tiongkok dari berbagai etnis terungkap media, langsung mendapat perhatian masyarakat internasional. Baru-baru ini sebuah video langka di internet mengungkapkan situasi dibalik tembok kamp konsentrasi di Xinjiang. Situasi tersebut membuat bulu kuduk berdiri. Tidak seperti biasanya, komunis Tiongkok bersedia memberikan kesempatan kepada beberapa reporter media asing untuk berkunjung ke dalam kamp pendidikan ulang di Xinjiang. Meskipun para reporter media asing tak melihat suasana angkar dalam kamp sebagaimana yang pernah dilukiskan media sebelumnya, namun mereka dapat merasakan adanya suasana yang disengaja diatur demi kepentingan kunjungan tersebut. Analisis media asing menyebutkan bahwa ini adalah teknik propaganda komunis Tiongkok, tujuannya untuk menutupi fakta yang sebenarnya terjadi. Arslan, seorang aktivis hak asasi manusia etnis Uikud di Australia, pada 11 Oktober merilis video di akun Twitter. Videonya mengungkapkan adegan yang terjadi dalam kamp konsentrasi di Xinjiang. Menurut penjelasan CJ Werleman, si impunya video, pejabat komunis Tiongkok memimpin jurnalis Tiongkok untuk mengunjungi kamp konsentrasi di Xinjiang dan juga mengunjungi ruang penyiksaan. Sebagaimana yang terlihat dalam video tersebut, seorang sipir memperkenalkan kepada pengunjung satu persatu ruang dalam penjara, termasuk berbagai alat yang digunakan untuk menyiksa tahanan yang ditempatkan di lantai. Ada juga yang digantung di dinding ruang. Di ruang tahanan yang lain, kamera secara khusus menyoroti kedua ruang tertutup yang tingginya kira-kira 1 meter dengan lebar sekitar 0,5 meter. Bentuknya menyerupai kandang binatang. Dapat dibayangkan bahwa jika seorang tahanan dijebloskan ke ruang itu, dalam waktu yang lama tentu akan sangat menyakitkan. Bulan lalu, dua orang warga etnis Kazak yang dibebaskan oleh komunis Tiongkok mengungkapkan fakta kepada dunia luar. Ia menceritakan tentang pengalaman pribadi mereka sewaktu ditahan dalam kem pendidikan ulang di Xinjiang. Dikabarkan bahwa di bawah tanah sekitar 20 meter, beberapa bangunan penjara ada tahanan yang dimasukkan ke dalam kurungan besi yang ditempatkan dalam ruang tahanan. Selama itu yang bersangkutan juga mengalami berbagai siksaan. Mereka juga mendapat perlakuan buruk dari sipir. Ada tahanan yang disuntik secara paksa, divaksinasi dengan vaksin yang tidak diketahui. Mirisnya beberapa orang kehilangan kesuburan mereka. Pada bulan Juli tahun ini, seorang sumber yang memahami masalah memberitahukan kepada Epo Tem tentang hal langka dari Kem Pendidikan Ulang Xinjiang. Seperti yang ia tuturkan bahwa Kem Pendidikan Ulang Komunis Tiongkok sepenuhnya dikelola sebagaimana rumah penjara. Para pimpinan puncaknya sebagian besar adalah para pejabat dari Keamanan Nasional atau Kantor 610 sebuah organisasi ilegal komunis Tiongkok yang menganiaya Falun Gong. Juga dibantu oleh para pejabat yang dimutasi dari agen keamanan publik. Bukan hanya warga etnis Uyghur saja yang ditahan di dalam penjara, tetapi juga berbagai kelompok orang seperti para praktisi Falun Gong, umat Kristen, tak peduli apa etnis mereka. Tak hanya etnis minoritas tetapi termasuk etnis Han. Dalam beberapa tahun terakhir, Komunis Tiongkok telah memanfaatkan kem konsentrasi yang namanya diubah menjadi kem pendidikan ulang. Lagi-lagi untuk menahan semua kelompok etnis dalam skala besar dan menganiaya mereka. Komunis Tiongkok telah dikutuk keras oleh komunitas internasional. Mantan Sekretaris Negara Kanada untuk Asia dan Pasifik David Kilker dan pengacara hak asasi manusia internasional David Matas telah lama secara independen menyelidiki pengambilan paksa organ dari tubuh hidup oleh Komunis Tiongkok. Mereka sangat khawatir dengan apa yang sedang terjadi dalam kem konsentrasi. David Kilker mengatakan, ada banyak bukti menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok sedang menjalankan sebuah industri besar, yakni industri penyediaan dan penjualan organ manusia dengan cara membunuh orang, membunuh tahanan untuk diambil organnya. David Kilker mengukapkan praktisi Falun Gong adalah kelompok korban terbesar. Tetapi sekarang dikhawatirkan juga terjadi dengan para warga Tibet. Tentu saja juga terhadap warga etnis Uyghur. Apa yang dialami oleh warga Uyghur? Berapa banyak dari mereka yang dibunuh karena organ dalam tubuhnya perlu diambil? Baru-baru ini pemerintah AS telah berulang kali mengeluarkan peringatan keras untuk memberi sinyal kepada otoritas Tiongkok. Administrasi Trump menegaskan bahwa hak asasi manusia dan prinsip lebih penting daripada perdagangan. Pada 7 Oktober, Kementerian Perdagangan AS mendaftarkan 28 lembaga keamanan publik dan perusahaan yang terlibat dalam penindasan etnis minoritas di Sinciang dalam daftar hitam. Lembaga itu termasuk Departemen Keamanan Publik Daerah Otonomi Sinciang Uyghur dan 19 lembaga afiliasinya, Hikvision, Cicang Tahua Teknologi, dan 8 perusahaan komersial. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross dalam sebuah pernyataan menyebutkan, Pemerintah AS dan Kementerian Perdagangan tidak dapat dan tidak akan mentolerir penindasan brutal komunis Tiongkok terhadap etnis minoritas di Tiongkok. Ini adalah pertama kalinya pemerintah AS memperlakukan kontrol ekspor dengan menyertakan urusan hak asasi manusia. terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.